10 Dalang Asal Jumber Selatan mengikuti parade dalang yang diadakan oleh komunitas pendalang asal Jumber Selatan di desa Palunglor. Meski kegiatan ini diinisiasi oleh kelompok pedalang Jumber Selatan, namun acara ini bertujuan untuk membangkitkan seni pedalang wayang kulit di Kabupaten Jumber agar pisau berkembang secara lebih luas. Terima kasih nguri-nguri kabudayan. Tentunya kita tidak akan hilang yang namanya tradisional. Nguri-nguri kabudayan tradisional wayang kulit di mana untuk Jumber, satu-satunya Jawa Timur, selalu ada kegiatan pemetasan dalang-dalang Jumber, di mana berada sampai sekarang. Ini ada berapa dalang Jumber yang ditampilkan? Untuk siang hari ini ada 10 dalang dari SD, SMP, dan SMA. Nah ini mas tentunya kalau sering dipintaskan, sambil melatih diri, ya melatih mental, perkembangannya bagus perkembangannya. Berapa nih kita ke depan, semoga aja pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Jumber yang melalui jenis pariwisata, ada perhatian khusus lah, karena wayang itu peninggalan dari nenek moyang kita, yang layak untuk kita huri-huri. Paradis dalang ini diikuti pedalang junior maupun senior, sekaligus sebagai upaya regenerasi dalang agar semakin lestari. mengalir wayang-ngalir wayang, lama-lama suka. Teman-teman itu diwarai kali, dapakan, ayah kan jalan, tapi ini dia belajarin, dia alon-alon, saya akan jalan. Kiat tersebut sangat diapresiasi oleh Kufron, selaku anggota DPRJ Jumber yang sekaligus sebagai pembina dewan kesenian balung. Melihat banyak anak-anak yang tampilnya seperti apa Bapak? Ya Alhamdulillah, tadi sudah ditawarkan oleh dalang junior. Mungkin dari anak-anak yang berkenan untuk belajar dalang, silakan gratis oleh junior. Ya mudah-mudahan dengan penampilan dalang junior ini akan membawa semangat, khususnya untuk para pemuda sebagai regenerasi penurus para dalang yang sudah sebut-sebut. Ya tentunya kami sebagai wakil raya, tentunya kami selalu men-support apa yang menjadi harapan daripada siang misalnya budaya, budaya yang ada. Apalagi kami masuk di dewan kesenian balung, ya tentunya kami selalu men-support mana kala ada nilai positif dalam hal pegelar-pegelar yang ada. Dari Balung, Bambang Sukiharto Jumbar 1 TV melaporkan. Ayo, masyarakat Jumbar! Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk memilih Capres dan Cawapres, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Jumbar, dan calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Suara Anda menentukan mangsa depan bangsa. Halo warga Kabupaten Jumbar dan Lomajan. Pemilih serentak sudah semakin dekat. Segera pastikan pilihan Anda. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Anda akan diberikan pilihan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna kuning untuk DPR RI. Cari partai Golkar di pojok kanan atas. Kemudian, coblos nomor urut 1, Haji Muhammad Nur Purnama Sidi. Untuk calon DPRD Provinsi Jawa Timur, pilih surat suara berwarna biru. Cari partai Golkar, kemudian coblos nomor urut 11, Ali Murtado. Jelas mantap, suara rakyat, suara Golkar. Untuk calon anggota DPRD Jumbar, Dapil 7. Pilih surat suara berwarna hijau. Dari partai Golkar, kemudian coblos nomor urut 2, Ahmad Sidiono. Suara rakyat, suara Golkar. Untuk calon anggota DPRD Jumbar Jawa Timur 2, pilih surat suara berwarna hijau. Cari partai Golkar, kemudian coblos nomor urut 7, Suprayugong Wijaksono. Suara rakyat, suara Golkar. Imam Gozali SPD, nomor urut 2. Bukan segedar urusan sesaat, melainkan untuk yang bermanfaat. Dari hati nurani, bersama Imam Gozali. Jangan lupa coblos nomor urut 2. Pilih kertas warna hijau untuk DPRD Kabupaten. Cari nomor urut 10, Partai Hanura. Kemudian coblos nomor urut 2, Imam Gozali. Sat-sat tembus langit. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Kenali nih, Jumantoro. Caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jumber, dan Lumajai. Saat di TPS, cari surat suara yang warnanya biru untuk DPRD Provinsi. Cari Partai Nasdem, lalu coblos caleg dengan nomor urut 6. Ingat, coblos nomor urut 6. Berjuang bersama petani. Saatnya petani bangkit dan berdaya. Mohon doa rustu dan dukungannya. Aku NU, aku PKB. Jangan lupa, datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Buka surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian, cari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu, coblos caleg nomor 5, yaitu Ahmad Faiju Sudjai, SOS MPA. Mas Pai, nolongi, no penny. Tiba waktunya untuk gunakan Buka surat suara warna. BUTTER W playlist antimikl recuerdan redo a UKCORU in Mas PANICS